Puasa Ramadhan Puasa Ramadhan 2. Mengeluarkan racun dalam tubuh Manfaat puasa berikutnya adalah dapat mengeluarkan racun dalam tubuh. Ketika berpuasa, tubuh akan memakan cadangan lemak untuk mendapat energi. Nah, lemak tersebut akan membakar racun dalam tubuh secara bersamaan. Dengan begitu, tubuh akan lebih bersih dan sehat karena kadar racun yang telah berkurang. 3. Menjaga berat badan Ketika berpuasa usus akan bersih dari sisa endapan makanan yang menyebabkan lemak pada perut. Puasa juga memperlancar sistem pencernaan sehingga buang air menjadi lancar. 4. Sehat bagi ginjal Ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk menyering racun dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Fungsi ginjal akan maksimal bila kekuatan osmosis urin mencapai 1000-12000 ml osmosis per kilogram air. Puasa bermanfaat untuk mencapai fungsi maksimal ginjal, sehingga ginjal menjadi sehat. 5. Meningkatkan kekebalan tubuh Puasa bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ketika berpuasa, tingkat limfosit dalam tubuh meningkat hingga 10 kali lipat. Hal ini membuat kekebalan tubuh meningkat, sehingga tidak mudah jatuh sakit. 6. Meningkatkan fungsi otak Puasa bermanfaat meningkatkan neurotropik yang berfungsi untuk memproduksi lebih banyak sel-sel otak. Dan berdampak pada meningkatnya fungsi otak. Dengan begini, kemampuan berpikir seseorang tetap terjaga dan meningkatkan kecerdasan. 7. Mencegah diabetes Diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Dengan berpuasa, hal ini bermanfaat untuk mencegahnya. Karena berpuasa mengurangi konsumsi gula, sehingga resiko diabetes bisa ditekan. 8. Mengurangi sakit sendi Puasa bermanfaat untuk mengurangi sakit pada sendi. Dengan berpuasa secara teratur dapat meningkatkan sel pembasmi bakteri yang terbukti bermanfaat dalam penyembuhan radang pada sendi. 9. Menurunkan adrenalin Pada saat berpuasa keadaan psikis akan menjadi tenang dan rileks. Hal ini berpengaruh pada berkurangnya tingkat adrenalin yang bermanfaat bagi kesehatan pembulu darah. 10. Menurunkan tingkat kolesterol Kolesterol tingkat tinggi dapat menyebabkan penyakit seperti struk dan jantung. Puasa terbukti bermanfaat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah, sehingga terhindar dari resiko penyakit struk dan jantung. 11. Peremajaan fungsi dan kinerja sel Saat puasa terjadi perubahan dan konversi yang masif dalam asam amino yang terakumulasi dari makanan, sebelum didistribusikan dalam tubuh terjadi format ulang. Sehingga, merestorasi dan menumbuhkan fungsi dan kinerja baru dari sel. Jumlah sel yang mati dalam tubuh sekitar 125 juta per detik, tetapi tumbuh lagi lebih banyak dari jumlah tadi. 12. Pembentukan sperma Setelah dilakukannya penelitian, sperma akan berkembang lebih pada saat kita berpuasa. Sperma berkembang melalui perubahan hormon hipotalamus pituitari testikular dan pengaruh kedua testis. 13. Puasa memperbaiki fungsi otak Hal ini terjadi karena puasa meningkatkan produksi protein yang disebut Brain Derivate Neurotropic Factor, BDNF. BDNF ini akan mengaktifkan sel induk otak untuk diubah menjadi neuron baru, dan memicu produksi senyawa kimia lain yang bisa meningkatkan kesehatan saraf. 14. Memperbaiki pola makan Dengan pola makan yang berubah tentu merasa lapar, tetapi dapat berlatih dengan berpuasa, sehingga mempunyai kesabaran untuk menahan lapar dan terbiasa menjalaninya. Dan juga dapat latihan makan dengan porsi yang jelas, yaitu, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. 15. Membersihkan kulit dan jerawat Dengan pola makan yang benar dan makanan yang bersih, saat berpuasa akan mempunyai organ-organ yang baik. Selain itu tubuh sedang bebas dari tugas memproses makanan di pencernaan. Dengan cara ini, tubuh dapat lebih memfokuskan energi untuk melakukan proses regeneratif pada sistem lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah berbagai manfaat puasa bagi kesehatan tubuh yang tak terduga. Agar mendapat manfaat secara maksimal, konsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin sebelum berpuasa dan rajinlah olahraga supaya tubuh makin sehat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.